Saya Rizal Afib, tempat tanggal lahir di Bogor 21 September 1994, alamat di Jalan Magis RT1 RWI 9, Desa Bojong Sari Baru, Kota Depok. Status saya saat ini sebagai tahanan Polres Bogor dalam perkara penculikan. Tujuan saya dalam testimoni ini adalah untuk memberi klarifikasi terkait pengakuan saya sebagai ex-Napiter. Atau narapidana terorisme adalah tidak benar atau bohong. Bermula pada saat sebagai narapidana di Lapas Gunung Sindur, ketika itu saya bersama Habib Bahar sebagai murid beliau, saya sebanyak dikenalkan para tokoh yang datang ke Lapas Gunung Sindur, termasuk salah satunya Sudara Raffi Harun yang saat itu membesuk Habib Bahar. Habib sempat berpesan kepada saya, nanti ketika saya bebas, saya akan dimintai bersaksi atau berbicara bahwa Habib Bahar bin Smith tidaklah radikal dan beliau seorang yang NKRI. Hal tersebut untuk mematahkan pernyataan Pak Dudung sebagai Kepala Start Angkatan Darat. Dan kemudian setelah saya bebas dari Lapas Gunung Sindur, saya dihubungi oleh Raffi Harun untuk datang ke podcast beliau. Pada bulan 2, tepatnya di pertengahan Februari, podcast itu dilaksanakan pada, tepatnya di kediamannya di Jalan Musyawarah Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Isi podcast sejalan dengan pesan Habib sebelumnya dan sudah diketahui oleh Raffi Harun, yaitu saya mengaku sebagai ex-napiter untuk mengangkat citra beliau. Dan sekaligus menyangka bahwa saudara menarman terlibat jaringan kelompok terorisme atau ISIS itu tidaklah benar. Setelah acara podcast tersebut, saya diberi uang cash sebesar 7 juta rupiah oleh Raffi Harun, dan setelah itu saya kembali ke rumah. Demikian pernyataan dan klarifikasi ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan saya bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan. Terima kasih.